kita menemukan kembali jalan persekutuan yang sejati, perdamaian yang sejati antara kita, dan di baik Allah yang kudus, Yesus sendiri, kita menemukan jalan persekutuan dengan Bapaknya di surga. Mari kita memasuki pekan suci dengan perasaan syukur, karena Yesus mati untuk mempersatukan kita baik antar kita, terutama dengan Allah sendiri. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Putranya, Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Allah dan merayakan perjamanan Kristus, marilah memperpantas diri di hadapannya dengan menyesali dan mengakui kita telah berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus, bangsa yang terpilih, bangsa imamat yang agung. Anugerailah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintahmu, dan kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Hari ini adalah hari terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci. Bacaan-bacaan di Turgis hari ini berbicara mengenai persekutuan, mengenai persatuan. Dengan demikian, wafat Yesus di salib adalah untuk mempersatukan, untuk mempersekutukan kembali bangsa Israel yang tercerai berai, bahkan untuk mempersatukan bangsa manusia di dalam dirinya. Yesus mati di salib untuk menjadi perjanjian perdamaian baru antara Allah dan manusia dan menjadi sumber tanda wujud persekutuan manusia satu sama lain. Itulah yang menjadi pesan bacaan-bacaan suci hari ini. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan bangsa Israel yang tercerai berai, terutama bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan. Allah akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Allah akan menguduskan Israel dan tempat kudusnya akan berada di tengah-tengah mereka. Untuk mempersatukan, mempersekutukan umat Allah, memang ada dua cara. Satu cara manusia dan satu adalah cara Allah. cara manusia tadi diungkapkan oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka pun sangat mempedulikan persatuan umat. Dan untuk menegakkan persatuan umat, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat, sangat menekankan agar umat Israel memelihara tradisi dan melaksanakan hukum Taurat tanpa cacat. Nah, untuk mempertahankan tradisi, jangan sampai ada satu orang yang mengobrak-abrik dengan penafsirannya hukum Taurat. Dan kita melihat Yesus sering berpolemik dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai hukum Taurat. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, sangat iri hati terhadap Yesus yang berhasil dan banyak melakukan mujizat sehingga banyak orang percaya kepadanya. Mereka takut persatuan, persekutuan bangsa Israel akan hancur. Mereka tadi mengatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Dengan demikian sebenarnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi sangat mempedulikan, sangat mementingkan persatuan umat. Tapi untuk menegakkan persatuan umat, mereka harus membunuh satu orang utusan Allah yang mewartakan kebenaran. Justru dengan mengorbankan satu orang, toh orang-orang Roma juga akan datang menghancurkan Yerusalem. Dan cara Allah, ialah ditunjukkan dalam diri Yesus yang memang akan mati untuk mempersatukan, bukan hanya mempersatukan bangsa Israel, tapi mempersatukan semua anak-anak Allah yang tercerai berai. Imam Kayafas tadi melakukan nubuat tidak bersumber dari dirinya sendiri, artinya dia mengatakan tanpa sadar, tapi dia mengatakan sebuah nubuat yang nanti akan terbukti kebenarannya. Bahwa Yesus memang akan mati untuk mempersatukan kembali manusia dengan Allah dan membangun, menegakkan persekutuan yang baru antar manusia. Bukan persatuan atau persekutuan yang palsu, yang semu dengan mengorbankan sesama atau mengorbankan orang-orang lain apalagi yang tidak bersalah, tetapi mempersatukan lewat darahnya yang tercurah di atas salib, menegakkan jalan untuk mempersatukan kita dengan Bapanya dan mempersatukan kita satu sama lain. inilah persekutuan yang datang dari Allah lewat pengorbanan Yesus putranya. Inilah persekutuan yang sejati, yang membuang segala keterpecahan dalam diri kita, keterpecahan di antara kita, dan juga keterpecahan keterpisahan antara kita dengan Allah. inilah tujuan Yesus mati di salib. Dan dengan kematiannya di salib dan kebangkitannya, Yesus menjadi baik Allah menjadi rumah kudus yang tadi dikatakan. Orang-orang farisi dan ahli taurat mengkhawatirkan tempat suci mereka akan hancur dirampas orang-orang Roma dan Yesus dalam Injil mengatakan bahwa dirinya yang akan mati di salib akan menjadi tanda pendamaian yang baru antara Allah dan manusia dan antara kita satu sama lain. Dia menjadi baik Allah dan kita menemukan kembali jalan persekutuan yang sejati perdamaian yang sejati antara kita dan dibait Allah yang kudus Yesus sendiri kita menemukan jalan persekutuan dengan Bapaknya di surga. Mari kita memasuki pekan suci dengan perasaan syukur karena Yesus mati untuk mempersatukan kita baik antar kita dan mempersatukan kita terutama dengan Allah sendiri. Kristus telah diserahkan kepada kematian untuk menghimpun putra dan putri Allah yang tercerai bereng. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Muliha Engkau telah menguatkan kami dengan tubuh dan darah putramu Semoga dengannya kami turut serta di dalam kodrat ilahinya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Saudara-saudari terkasih peran karisti sudah selesai marilah pergi kita diutus 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 Aku percaya, engkau sungguh hadir, dalam sakramen maha kurus. Aku mencintaimu lebih tadi sekalanya, dan aku ilminkan kehadiranku dalam jiwaku. Karena sekarang aku merasa, mengaku dalam sakramen maha kurus. Datanglah sekurang-kurangnya secara panik ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini. Aku menunggu dan mempersatukan diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Jangan biarkan aku terima kasih. Jangan biarkan aku terima kasih.